Manfaat berlatih prenatal yoga untuk ibu hamil Yang pertama prenatal yoga bisa membantu ibu mempersiapkan fisik menjadi lebih baik Terutama di trimester-trimester yang akan dilalui oleh ibu Di trimester pertama pilihannya adalah gerakan yoga yang resting atau banyak pose-pose restoratif Istirahat sehingga tidak banyak gerakan-gerakan yang memang membuat ibu lebih capek Ataupun lebih lelah ataupun tingkatannya lebih sulit Kemudian yang di trimester kedua biasanya fokus gerakannya adalah Untuk mengurangi kuluhan-kuluhan yang dialami oleh ibu di trimester tersebut Dan juga menguatkan area punggung ya Kemudian menguatkan kaki untuk persiapan trimester tiga Yang membutuhkan kaki yang kuat untuk menopang kehamilan yang memang semakin lama semakin membesar Di trimester ketiga fokus latihannya biasanya untuk melatih area panggul dan area jalan lahir Sehingga mempersiapkan fisik ibu untuk siap melahirkan si adik bayi Dan juga memberikan posisi yang baik dan optimal bagi bayi ibu Yang kedua manfaat prenatal yoga bisa membantu ibu menjadi lebih aktif Dan bergerak sesuai dengan kondisi kehamilan Sehingga kondisi ibu menjadi bisa lebih bugar Nah bugar dengan sehat itu berbeda Sehingga di mana kondisi bugar ini adalah kondisi di mana tubuh ibu tidak mudah lelah gitu ya Yang ketiga adalah manfaat untuk melatih pernafasan ibu Biasanya karena kondisi kehamilan nafas ibu akan cenderung pendek Padahal ibu membutuhkan pernafasan yang dalam dan panjang Yang memang manfaatnya adalah ke suplai oksigen ke seluruh tubuh ibu dan juga janin Dengan prenatal yoga ibu akan berlatih secara konsisten dan komprehensif Sehingga bisa memanfaatkan latihan dari nafas tersebut untuk manfaat ke tubuh kita Yang keempat adalah manfaat relaksasi Masih terkait erat dengan manfaat dari nafas Ketika kita melakukan latihan yoga Biasanya di akhir sesi itu ada sesi yang namanya sesi relaksasi Di mana kita mengistirahatkan badan-badan kita yang sudah melakukan latihan yoga Di posisi tiduran, tidur miring ya untuk ibu hamil ya Dan ini juga membantu ibu untuk melatih nafas ibu menjadi lebih panjang Dalam dan juga membuat ibu bisa beristirahat lebih relaks lagi Yang kelima adalah manfaat menjalin bonding atau kelekatan antara ibu dengan bayinya Karena setiap kali ibu akan melatih yoga Biasanya akan diajak untuk berkomunikasi kepada janin Jadi setiap kali ada respon dari si janin ibu akan lebih aware Dan meningkatkan bonding selama hamil Dan itu manfaatnya dirasakan ketika bayinya lahir loh Biasanya kedekatan yang terjadi erat selama proses kehamilan Itu juga akan dibawa sampai ketika si bayinya itu lahir Keenam adalah manfaat untuk mengurangi keluhan-keluhan yang dirasakan ibu di tiap trimesternya Misalnya keluhan nyeri di beberapa terutama di area panggul ya Dan juga membantu menstabilkan kondisi pelvis yang imbalance Lalu optimalisasi posisi janin Jadi prenatal yoga bisa membantu men-support posisi janin lebih baik ya Dan juga mempersiapkan jalan lahirnya Lalu yang terakhir itu adalah membantu ibu bersosialisasi dengan ibu yang lainnya Dan ibu bisa merasa tidak sendiri dalam menjalani proses kehamilannya Demikian adalah manfaat dari prenatal yoga Mungkin ibu masih ada pendapat lainnya Boleh yuk share di kolom komen Dan jangan lupa ikuti kelas-kelas prenatal yoga dari Dula Sahabat Ibu Dan jangan lupa ikuti kelas-kelas prenatal yoga dari Dula Sahabat Ibu